Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Bungkam dalam berita Timnas terkini. Rumor pemecatan Indra Safri sebagai pelatih Timnas U19 Indonesia mewarnai berbagai media. Lewat sumber yang dilansir dari JPNN Jumat 10 November 2017, disebutkan bahwa Indra Safri telah menjadi bahan perbincangan utama di rapat Komite Eksekutif PSSI. Rapat itu beragendakan evaluasi Timnas Indonesia U19. Rumor pun beredar bahwa Indra Safri diputuskan untuk tidak diperpanjang kontraknya karena telah gagal mempersembahkan gelar juara di ajang piala AFF 2017. Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan hanya mencapai babak semifinal setelah kalah 2-3 dari Thailand. Sementara di kualifikasi piala Asia di Korea Selatan, mereka meraih peringkat ketiga di grup F, meski Indonesia dipastikan lolos karena berstatus tuan rumah. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Dirk Soplanit, mengakui bahwa ada wacana Indra untuk tak diperpanjang kontraknya. Namun, keputusan finalnya akan dibahas kembali pada Jumat 10 November sore. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi dan wakilnya Joko Driono serta Sekjen PSSI Ratu Tisa belum bisa dihubungi. Rencananya, hasil rapat Komite Eksekutif salah satunya terkait Indra akan diumumkan pada Jumat sore. Bagaimana menurut Anda, apakah PSSI harus mengganti pelatih tim Garuda Muda? Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa pantengin terus channel kita untuk berita-berita bola Indonesia, timnas Indonesia terbaru. Akhir kata, Garuda juara. Terima kasih telah menonton!